Dalam sidang obstruction of justice yang diselenggarakan kemarin, Majelis Hakim mempertanyakan mengapa saksi Cuk Putranto dengan alasan DVR akan lebih aman jika ada pada dirinya, tidak segera menyerahkan DVR CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Berikut kami putar kembali rekaman persidangan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadi Rosua yang diselenggarakan pada hari Kamis 15 Desember kemarin. Kalau saudara serahkan kepada Polres Jakarta Selatan, apakah barang itu menjadi tidak aman? Aman yang mulia. Iya, kalau aman sama-sama aman kenapa kok tidak diserahkan kepada yang lebih berhak? Saya serahkan di tanggal 10 yang mulia. Iya, kan saya tanyakan kenapa tidak sesegera jawaban saudara, karena kalau ada pada saudara itu aman. Makanya saya tanyakan, memang kalau ke Polres Jakarta Selatan tidak aman? Aman juga. Toh kalau sama-sama aman kenapa tidak diserahkan saja dari awal? Posisinya saat itu saya meminta Ari untuk mengambil, itu posisinya saya disakuling yang mulia. Saat sudah diserahkan kepada saya oleh Ari, saya tidak berani meninggalkan tempat itu tanpa izin dengan Pak Ferry Sambo yang mulia. Sonor pun tidak melaporkan itu kepada Ferry Sambo. Tidak, yang mulia. Makanya. Kan itu jadi tanda tanyanya. Karena saya tidak berani untuk melaporkan, yang mulia. Karena itu inisiatif saya untuk mengamankan CCTV itu, yang mulia. Nah, kalau begitu pertanyaan bagaimana si Ferry Sambo itu sampai tahu kok barang itu ada sama saudara? Saya tidak tahu, yang mulia. Nah, itu dia. Ya, silakan saudara dengarkan itu. Ya. Iya, jadi akan seperti saudara yang menjadi merasa perhak atas CCTV tadi, dengan mengatakan bahwa di tangan saudara lebih aman. Sekalipun saudara katakan bahwa penyidik Polres Jakarta Selatan pun sebenarnya aman juga di situ. Apa karena saudara tahu bahwa ini ada sesuatu yang rahasia di situ? Sehingga saudara kemudian tidak sesegera menyerahkan itu atau saudara kemudian berinisiatif ini keterkaitannya dengan Ferry Sambo. Sehingga saudara tidak berani untuk segera menyerahkan. Tidak, yang mulia. Karena tidak pernah saya buka dari tanggal 9 sampai kami sudah menonton. Makanya pertanyaannya jadi itu. Orang tidak pernah dibuka juga kok. Kecuali kalau saudara buka, saudara tahu isinya kan gitu ya. Seperti yang disebutkan tadi. Kalau sampai bocor ini kalian berempat kan gitu. Ya. Sebenarnya tidak melihat itu kok. Tidak pegang itu kok. Tidak, tidak akan gitu. Silakan dari Ternawa Gus. Pertanyaan atau tanggapan? Satu pertanyaan atau tanggapan? Satu pertanyaan, satu penegasan saja yang mulia. Pertanyaan yang pertama ketika tanggal 20 atau tanggal 19 ketika kita diklarifikasi oleh pimpinan. Masih ingat ya Pak Cuk ya? Di tanggal 23? 23 ya. Waktu itu pokoknya ditanya pimpinan. Berarti kan Pak Cuk sudah menonton tuh. Betul. Kenapa alasannya tidak disampaikan pada saat itu ya? Kepada pimpinan. Iya. Saat itu periksa oleh pimpinan Polri, saya langsung dipanggil oleh Pak Ferris Sampo. Dan disuruh tidak boleh menceritakan. Bahkan yang pada saat di VR saya kembalikan di hari Minggu, tidak boleh diceritakan. Jadi, pergambar saat saya melaporkan kepada pimpinan Polri, seakan-akan bahwa di VR itu ada 4 hari bersama saya. Terima kasih. Terima kasih.